Halo Juragan, kembali lagi bersama saya Diko dari Toko Dress dan di sempatan kali ini saya akan mereview benih lagi ya nah disini kita ada benih selada dari Rajasit Juragan untuk tampilan dari depan seperti ini ya nah nama varietas dari benih Rajasit ini dia bernama Aurora ini benih selada Letus Sativa Grand Rapids nah oke untuk kemasannya ini yang kemasan 10 gram ya Juragan dan untuk kemasannya juga ya standarnya Rajasit oke kita langsung saja bahas tentang benih ini Juragan nah benih selada Aurora ini mempunyai pertumbuhan yang sangat seragam dan mempunyai figur tanaman yang sangat kuat mungkin dari fotonya yang kemasan depan itu bisa menjelaskan ya Juragan nah benih Aurora ini Juragan dia cocok ditanam di dataran menengah sampai dataran tinggi di dataran rendah memang setahu saya kalau untuk benih kubis-kubisan atau benih selada ini memang kurang cocok tapi ada yang bisa juga tergantung rekomendasi dari datarannya mungkin masih bisa Juragan ditanam di dataran rendah tapi untuk hasilnya ya seperti biasa ya Juragan tidak maksimal atau tidak sesuai yang ada di deskripsinya dan untuk benih Aurora ini Juragan dia daunnya berwarna hijau segar seperti di foto ya dan untuk bentuknya dia berbentuk keriting rasanya tidak pahit Juragan dan benih Aurora ini bertekstur sangat crispy Juragan ini mungkin yang menjadi salah satu keunggulan dari benih Aurora karena hasil dari benihnya ini nanti seladanya itu bisa jadi crispy atau renyah ya Juragan benih Aurora ini dapat dipanen saat usia 35-40 hari setelah tanam dan banyak disarankan disini menggunakan pupuk kandang atau organik dan irigasi yang sangat baik Juragan nah untuk deskripsinya atau untuk keterangannya kurang lebih seperti itu ya Juragan disini menurut saya tidak ada yang dapat diunggulkan secara ditonjolkan banget gitu lah ya mungkin yang dapat mungkin yang unggul menurut saya disini dia di bertekstur crispy itu ya Juragan dan untuk umur panenya juga dia ya rata-rata lah untuk benih selada dan kalau dari Toko Dres itu biasanya kita menjual yang selada Latuj Grand Rapid dari Tafung dan dari sapkapal terbang Juragan tapi berhubung kosong saya merekomendasikannya Juragan kalau mau menanam bisa tanam ini ini juga cocok ditanam di hidroponik Juragan bagi Juragan yang suka hidroponik bisa langsung saja beli benih ini ya untuk pembeliannya seperti biasa di tokodress.com untuk linknya saya taruh di deskripsi bawah Juragan atau bisa klik di atas sini ya nanti langsung diarahkan ke website Tokodress dan nanti bisa langsung cari benih selada disana ada banyak salah satunya ada benih aurora ini yang saya rekomendasikan ya Juragan nah Juragan untuk review dari benih aurora kemungkinan segitu saja sekian video dari saya Juragan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih Terima kasih.